Intro Dalam rangka menjaga kebersihan dan kerusakan lingkungan keakibat sampah plastik, Satuan Korem 011 Lelawang Salus Moe menerapkan perotak membawa botol air minum kepada seluruh prajurit TNI dan aparatur sipil negara saat melaksanakan dinas. Kebiasaan itu dianjurkan bertujuan untuk mencukupi konsumsi air putih pada tubuh dalam menjaga kesehatan. Selain itu dalam kondisi normal tubuh manusia membutuhkan sekitar 2 liter asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Komandan Korem 011 Lelawang Salus Moe menerapkan kebersihan dari kondisi air putih adalah salah satu gaya hidup sehat. Terlebih pada saat beraktifitas fisik berolahraga dilakukan prajurit TNI sebelum melakukan aktivitas kantor maupun kegiatan lainnya. Baik, jadi sebenarnya ada dua hal. Yang pertama faktor kesehatan. Dalam kondisi normal, seseorang itu minum minimal 2 liter air. Itu dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam ditambah kegiatan kita, aktivitas olahraga, itu harus lebih. Itu untuk kesehatan kita. Kadang-kadang kita itu prajurit olahraga itu jarang minum. Ataupun ya aduh sehat gak apa-apa. Sehingga kadang-kadang kita juga menyiapkan minum atau kadang-kadang tidak. Kalau kita dengan membawa sendiri, otomatis kita akan minum. Yang pertama, dari sisi kesehatan. Yang kedua, dari sisi lingkungan hidup. Kita tahu bahwa sampah plastik itu salah satu masalah besar bagi pemerintah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Kebiasaan kita menggunakan plastik itu luar biasa tinggi. Semua hal itu plastik. Termasuk minuman-minuman air mineral kemas yang kalau kita sediakan itu dibuang jadi sampah plastik. Nah, dengan kita menggunakan botol air ini, tentu akan mengurangi volume sampah plastik yang terbuang. Ya, mudah-mudahan dengan kebiasaan ini dimulai dari kita, akan mengeluarkan kepada masyarakat. Sehingga mengurangi volume sampah plastik yang ada di kota kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Mengkonsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Akibatnya, sering timbunnya penyakit seperti dehidrasi gangguan tenggorokan atau bibir kering hingga menurunnya suhu tubuh. Selain daripada itu, kurangnya konsumsi air putih dapat mengurangi tingkat konsentrasi saat beraktivitas sehari-hari. Kemudian, Dandre menyebutkan protok membawa botol air bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Seperti banyaknya kita temukan di wilayah kota Los Moe sampai saat ini. Dengan membawa botol air minum masing-masing dari rumah, maka tidak lagi membeli air minum kemasan yang tentunya akan menambah volume sampah plastik di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!